seringkali saya upload ya masalah magic goma total karena apa? karena magic goma total itu faktornya banyak banget, memang yang putus termofuse, tapi harus dicari penyebabnya ya penyebab putusnya termofuse kalau tidak dicari maka tidak lama kemudian termofuse akan putus kembali seperti contohnya pada magic goma ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Azma channel 87 tutorial perbaikan perhatian rumah tangga dan berbagi ide dekreatif dari barang-barang bekas saya berima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini saya akan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan saja semangat selalu berkeselamat dan selamat dunia yang akhirat nanti dan juga selalu berizki halal barokah serta bermanfaat amin allah amin oke teman-teman disini kedatangan lagi pasien magicom ya ini sudah lama gak dipakai ini teman-teman ya magicomernya kosmos tipenya CRG 3232 ini kata pemiliknya kendalanya mati total kita coba cek terlebih dahulu ya benar ya sama sekali tidak menyala lampidikatornya ini klator nanti bisa dibersihkan seperti ya yang kemarin saya kasih tahu ke teman-teman cara membersihkannya lanjut saja ini dibuka teman-teman ya inilah resikonya tukang servis kalau kedatangan barang-barang kayak gini ini gak dibersihkan dulu ya oleh pemiliknya dari di gudang langsung dibawa ke tempat saya karena mereka tahu nanti baliknya pasti bersih jadi gak dibersihkan dulu ya gak apa-apalah ya memang resiko tusernya seperti itu lanjut dicongkel teman-teman ya ini masih bersih ini teman-teman ya masih bersih ini untuk pancinya ini masih bagus pancinya ya kalau mati total ya langsung dicek bagian termofusnya seperti biasa teman-teman gak pakai lama langsung dibongkar bagian sini ini namanya termofus ataupun sekring ini dicek kalau mati langsung diganti ya jangan pernah di jumper langsung diganti karena harganya cukup murah tadi saya beli di toko itu cuma harga 3.000 rupiah mungkin kalau beli banyak ya mungkin bisa lebih murah lagi ini dicek ini ukurannya berapa ini teman-teman 155 derajat teman-teman 155 sebenarnya ini kekecilan teman-teman ya mati total teman-teman ya termofus putus kita ambilkan yang baru tadi saya juga tetap banyak ini barusan saya tadi beli 165 saya ganti dengan kuat 165 dicek dulu untuk termofus yang baru apakah menyala kalau yang baru seperti ini teman-teman ya ini pertanda termofusnya masih bagus alat ceknya juga sederhana kalau teman-teman ingin buat bisa cek lagi video saya ini bekas remote antena tv digital tidak pakai lama langsung ini diganti saja biar teman-teman tidak lama-lama menunggu hasilnya hasilnya nanti bagaimana biar tidak penasaran saya sarankan jangan pernah di jumper harus diganti seperti ini agar nanti tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah cukup di candrol candrolkan seperti ini kalau teman-teman tidak punya solder langsung disolah tidak masalah teman-teman ya kalau teman-teman punya ya lebih baik disolder agar lebih kuat tapi jangan lama-lama holdernya kalau sudah ada temannya seperti ini sudah kalau lama-lama kepanasan nanti thermofusnya putus lagi kemudian dipasang lagi disewakan ke tempatnya ini pas di bendolnya ini ya ini posisinya pas di sini ya agar nanti bisa terjepit karena ini harus menempel pada bodi bodi ini kalau tidak menempel nanti tidak berfungsi dengan normal untuk thermofus ataupun secaringnya lagi pangsa lagi seperti ini pasang bautnya ya cukup cukup mudah kalau teman-teman ya tonton sampai selesai nanti pasti bisa menerukan tapi kalau teman-teman nontonnya di skip-skip bisa gagal paham kalau sudah seperti ini teman-teman langsung dicek ya dicolokkan ke listrik bagaimana hasilnya apakah modikator ini sudah bisa menyala semua untuk cook dan warmnya ini sudah menyala cook ya ini masalahnya teman-teman seharusnya ketika posisi warm tidak diturunkan ke bawah ini yang menyalakan warm ya ketika tidak diturunkan ke bawah alias posisi di atas seperti ini ini harusnya yang nyal warm tapi ini yang menyalak cooknya ya sehingga kalau posisi seperti ini ya tentunya elemen penanak yang panas bukan elemen penghangat ya sehingga ketika elemen ya ini sudah panas ini elemen penanak ketika elemen penanak panas terus maka thermofus nya putus itu fusi dari thermofus ketika thermofus putus ya aman ya arus restrik tidak lagi masuk ke elemen kalau thermofus tidak dipasang langsung di jumper ketika mengalami hal seperti ini maka ya otomatis majik ini akan rusak karena arus restrik tetap masuk ke elemen tidak tidak ada yang memutus kita cek lagi teman-teman penyebabnya apa ini kok menyala terus ini coba kita cek bagian ini teman-teman ya masalahnya kalau ini kabel di belakang yang menuju ke elemen tutup ini putus dan kemudian konslet ataupun menyambung jadi satu ini juga bisa menyebabkan elemen penanak panas terus ya di cek dulu ya bener kan teman-teman ya ini ini masalahnya ya ketika ini konslet dan ini menempel menempel antara kedua kabel ini jadi satu tentunya termofus akan satu ya ini kan terkelupas juga teman-teman ini terkelupas ya ini kita potong saja ini saya buktikan ya teman-teman biar teman-teman paham penyebabnya mati total ya penyebab dari putusnya termofus itu banyak banget ketika ini sudah terpisah seperti ini ini sudah terpisah seperti ini teman-teman ya teman-teman lihat ini sudah terpisah nanti yang menyala pasti yang warna kuning ya indikator warna kuning tapi ketika ini ya jadikan satu seperti ini maka yang menyala yang merah kita coba ini sudah saya lepas ya yang tadinya ini konstret ya yang satu menempel ke ini besinya ini esennya ini akhirnya ini jadi satu tempuk seperti ini maka yang nyala adalah cook ya indikator cook padahal posisinya warm sekarang ini coba kita lepas kemudian colokan ke listrik nah ini yang menyala indikator warmnya kelihatan ya ini nyala ini mati nyala mati coba nah sudah bisa bergantian jadi permasalahannya awalnya gara-gara ini putus terkelupas kemudian jadi satu seperti ini ya saya coba lagi kalau nanti tersambung seperti ini ini yang menyala indikator cook meskipun pada posisi warm teman-teman lihat nah ini kan bener kan nah ini ini tidak ada tidak ada perubahan ketika diposisikan warm ataupun cooknya tapi ketika ini sudah dilepas ini sudah tidak atau tersambung lagi sudah terpisah maka ini bisa normal nah permakan ini nyala ketika diturunkan untuk cook yang menyala cook ketika ke atas ini yang warm ini masalahnya ya teman-teman jadi termofus putus itu banyak sekali faktornya kalau cuman diganti termofusnya tidak dicari penyebab dari putusnya termofus maka tidak lama kemudian termofus akan putus kembali jadi harus dicari penyebabnya seperti halnya teman-teman misalkan sakit batuk disebabkan karena minum es ketika batuknya diubati tapi tetap minum es ya tentunya batuknya tidak akan sembuh ini sulit saya lepas dulu teman-teman ya ini teman-teman ya karena ini sulit untuk dilepas ini sehingga saya benggang atau benggang cengkal seperti ini ya kemudian saya sambung disini kemudian saya masukkan karena sulit sekali untuk melepasnya kemudian ini dipasang lagi ini selamat menikmati tinggal ditekan seperti ini ya mantap karena ini sudah selesai ya ini ditutup saja dan nanti untuk memudahkan pemasangan tutupnya sekarang disini sudah tidak ada masalah lagi tinggal disambung bagian sini menit saja teman-teman sudah tersambung tinggal dimasukkan ke sini dirapikan untuk sambungannya taruh di dalam teman-teman ya seperti ini sudah cukup lanjut ditutup ya lanjut ditutup kembali ini masih ada yang kurang pas ini teman-teman seperti ini kalau sudah selesai sekarang waktunya untuk mencoba langsung tolongkan ke listrik kita turunkan dulu ini sudah normal ya sudah bisa bergantian ketika di atas posisi sudah warm ketika ditutupkan sudah cook sekarang kita coba cek untuk elemen yang berada pada tutup dan elemen penghangatnya samping ini sudah hangat masih belum terasa ditunggu saja alhamdulillah sudah terasa hangat ini juga sudah hangat jadi begini teman-teman kesimpulannya seringkali saya upload masalah magic com matotal karena matotal itu faktornya banyak memang yang putus termofuse tapi harus dicari penyebab putusnya termofuse kalau tidak dicari maka tidak lama kemudian termofuse akan putus kembali seperti contohnya pada magic com ini ketika ini tidak dipasang termofuse atau langsung dicemper ketika terjadi masalah seperti ini maka tidak ada yang memutus arus listriknya sehingga elemen akan tetap panas terus dan panas terus yang akhirnya ini bisa meleleh bodinya bodinya boboknya yang plastik ini bisa meleleh yang akhirnya magic com rusak total dan tidak bisa diperbaiki lagi dan tentunya harus beli baru jadi itu tadi proses memperbaiki magic com yang mati total karena penyebabnya banyak banget mungkin cukup disikan dari azimajil 87 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus azimajil 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya memang pada video memperbaiki magic com itu durasinya panjang banget karena permasalahannya banyak dan harus dijelaskan dengan detail agar teman-teman nanti bisa paham dan apabila teman-teman masih kurang paham nanti bisa ditanyakan ditulis ya tulis di kolom komentar dan apabila mungkin ada masalah yang kritikan tetap saya terima dengan senang hati saran dan kritikan dari teman-teman selalu saya harapkan saya nantikan agar saya lebih ya teliti lagi dalam memperbaiki magic com sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati